Mantan anggota Dewan Jambi 2014-2019 M. Juber, Meli Hairia dan Luhut Silaban menanggapi surat penetapan 28 tersangka baru oleh KPK terkait suap pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Anggota DPRD Jambi aktif M. Juber kembali diperiksa KPK di lantai 2 gedung Mapolda Jambi pada Kamis 23 September 2022. Dirinya diperiksa dalam kapasitas saat masih mencabat sebagai anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Usai diperiksa, M. Juber enggan memberi komentar terkait pemeriksaan yang ia jalani. Dirinya juga enggan menanggapi terkait surat penetapan 28 tersangka baru oleh KPK terkait suap pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Dimana dalam surat tersebut M. Juber merupakan salah satu diantaranya. Jadi diperiksa hari ini kita Bang. Saksi atas siapa Bang? Saksi untuk semuanya. Untuk semua Bang ya. Bang kita mengetahui gak yang 28 orang tersangka itu Bang? Yang baru Bang? Masing-masing kayaknya deh. Masing-masing Bang ya. Bang sekarang untuk kita panggung sangka atau pilih Bang? Tidak panggung sangka gak Bang? Tidak, tidak, tidak. Tapi yang diperiksa diperiksa diperiksaan yang 28 tersangka baru oleh KPK terkait suap pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Nanti kita tunggu aja. Bang sekarang masak cuman gak bang? Mungkin sedikit aja Bang biar gak apa Bang. Yang dari 28 orang itu gimana Bang? Termasuk apa gak Bang? Yang dari 28 orang anggota DPRD 2014-2019. Ya semua aja kan sudah terang di media. Dari apa aja Bang? Itu yang berhak mengumumkan KPK. Bukan saya. Tapi kita sudah mengetahui itu? Belum. Sementara itu Meli Hairia yang juga merupakan anggota DPRD 2014-2019 mengatakan dirinya sudah mengetahui terkait penetapan tersangka tersebut. Namun dirinya enggan berkomentar banyak terkait surat tersebut. Anggota fraksi PDIP pada kalanya itu mengangkul pemeriksaan ini sebagai saksi. Bikiran aja Bang. Bikiran aja Bang. Ya seperti yang dikaitnya seperti yang dikaitnya. Sementara itu Luhut Silaban juga membenarkan terkait penetapan 28 tersangka baru dari KPK. yang termasuk dirinya di salah satu surat penetapan tersebut. Ia mengaku akan menjalani proses hukum secara kooperatif. Saksi untuk semua? Untuk semua ya Bang? Untuk 28 tersangka itu Bang ya? Iya. Pak kita udah mengetahui gak nama-nama yang? Sudah mengetahui nama-namanya Pak? Yang sudah mengetahui nama-namanya Pak? Sudah tahu belum Pak? Ada di penyidik. Ada di penyidik. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kooperatif aja ya. Kooperatif aja ya. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.